Intro Puncak acara resepsi pernikahan, Kaisang dan Erina Gudono dipenuhi dengan kejutan. Apalagi saat Lesti Kejora duet bersama Presiden Jokowi dengan bawakan lagu favorit ini. Lesti Kejora sangat merasakan kebahagiaan karena bisa duet bareng dengan Presiden Jokowi. Lesti memang sosok penyanyi dangdut yang sangat beruntung diantara artis dangdut yang lain. Bagaimana tidak dia telah mendapat undangan spesial dari orang terhebat di negeri kita ini untuk bisa menghibur tamu undangan di pernikahan sang putra Presiden. Namun sebelum lanjut mohon jari anda untuk tekan subscribe, like, komen, share dan notifikasinya agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Kaisang Pangarup sebagai putra Presiden yang memiliki bisnis sendiri yang sangat sukses tersebut turut bahagia dengan penampilan Lesti yang memukau bersama sang babak tercintanya lewat lagu terfavorit beliau yang bertajuk Cinta Kita milik Sleng. Di mana band tersebut merupakan salah satu grup band yang diidolakannya. Tetapi di tengah acara tersebut ada sebuah kejutan yang tidak diketahui oleh istri Kaisang. Karena Erina Gudono telah mendapat surprise dari keluarga. Lagu selamat ulang tahun pun Lesti nyanyikan bersama keluarga besar Kaisang, saat Erina masih duduk di atas pelaminan. Tas yakuran pernikahan mereka ini memang bertepatan pada hari ulang tahun Erina Gudono. Di sini wajah Lesti tampak begitu anggun dengan menggunakan baju termewahnya. Sedangkan keluarga Presiden nampak bertepuk tangan dengan mengucapkan selamat ulang tahun dan menggunakan baju adat Jawa berwarna biru nafi dan lengkap dengan pelangkonya. Diketahui sebelumnya istri dari Kaisang ini berulang tahun bulan Desember ini. Kaisang Pangarep telah memiliki kado terspesial untuk sang istri yang akan ia berikan saat acara tasyakuran ini selesai. Di luar itu semua Presiden Jokowi mengakui bila dirinya kini tengah sering mendengarkan musik dangdut. Menurutnya jenis musik dangdut tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat tanah air. Kita doakan saja semoga keluarga Presiden Jokowi selalu diberikan kebahagiaan dunia akhirat dan Lesti bisa tetap menjadi penyanyi terbaik Indonesia. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!